Intro 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 Hmm? Mendingan gue minus aklak atau minus 100 triliun? Yuk! Minus aklak! Gak bisa coy gue hidup miskin! Pagi sayang! Mama udah bikinin kamu sarapan nih? Diem! Mama tiri kayaknya lu mau sosok baik sama gue Ngapain lu? Kagak sosok sedih begitu? Munafik! Gue jadi ngelapsu makan! Anak-anak, kita kedatangan murid baru Silahkan perkenalkan dirimu ya Loh, Vera itu bukannya El? Ih, ada A nya! Ada Vera! Ih, kita sekelas! Eh, buruan perkenalkan dirimu Kok malah heboh sendiri sih? Ya ilah santai aja kali ibu Halo guys, kenalin nama gue Quella Riana Alexander Lu bisa manggil gue El or something? Gak peduli gue Udah itu aja Nah, yaudah sana duduk di bangku kosong Dan bajumu jangan dilipat begitu Kayak preman Baik ibu Ketua kelas, tolong bantu ibu bagi tugas ini ya sebentar Buset, siapa itu cowok? Ngape mukanya datar banget sih Bikin gue emosi dah Dih, gila ya lu Ganteng begitu Asal lu tau namanya tuh Arkan Dan dia dijulukin Pangeran Kutub Gue tebak Pasti karena dia anaknya cue kan? Klasik, gak menarik Yah, gue rasa dia juga kagak tertarik kali sama lu Iya weh, gue juga tau yang itu Eh, ribut mulu dari tadi Kerjain tugasnya Udah keluar, nih lu cek aja sendiri Lu? Lu nyantiknya siapa ini? Gak mungkin orang kayak lu tuh pintar Enak aja lu Walaupun gue tampilannya baru gini Otak gue tuh gak bodoh Buset, ini kantin apa? Rame banget sih Ya gak apa-apa Yang penting bisa ngeliat cogen sambil makan Dih, ngajis Eh, El, gue udah ide Gimana kalo lu ajakin Arkan pacaran Dan kalo lu berhasil, mobil baru gue punya lu? Ikutan dong, gue juga mau taruhan 20 juta kalo lu berhasil Deal Tau aja lu pada gue nih suka tantangan Dan kalo gue kalah, gue bakal beliin Ferrari Dan lu gue bayar 5 kali lipat lebih gede daripada itu Tapi gue gak yakin sih, El Soalnya udah banyak banget cewek yang gagal naklukin si Arkan Hello? Emangnya lu gak tau gue? Gue kan gak pernah kalah Sayang ke kelas Banyu Minggir Apa-apaan sih lu ini? Ih jangan gitu lah sayang Gue bilang lepasin, lepasin Eh anak baru, lu tuh bukan tipe dia Ya, jadi jangan malu-maluin diri lu sendiri deh Eh ngeselin banget sumpah tuh cowok So jol mahal banget gila Ya laginya lu terlalu barbar Baju lu dikeluarin, lengan lipat, bawa motor balap Kayak preman tau gak lu? Oh oh, harusnya lu berubah dikit kayak jadi feminin Dih, ogap banget gue berubah demi cowok Dia yang harus terima gue padanya Oke kelompok selanjutnya ada Arkan dan Kuella Ih, sini dong sayang Atau aku aja yang kesana, gimana? Bu, gak bisa diganti aja ya kelompoknya Ayo sayang kita ini kan jodoh Lu diem atau gue semprot lu pake semprotan ke cowok Arkan! Ya! Gimana? Susah banget kan deketin si Arkan? Iya cuy susah banget Tapi gue jadi beneran suka deh sama dia Orangnya menantang banget Mana ganteng lagi Gue kiss kali ya? Gila lu, by the way rumornya ya Dia tuh belum bisa move on dari temen masa kecilnya Yang namanya Alexa Tenang aja, gue bakal ngakuin cara itu supaya gue bisa dapetin dia Tenang aja, gue bakal ngakuin cara itu supaya gue bisa dapetin dia Cara itu? Maksud lu, lu mau ngehamilin si Arkan? Eh, gila ya lu Kagak lah cowok Emangnya cowok bisa hamil? Aduh, aduh aja lu Arkan, yuk kerjain tugas kelompoknya di rumah gue aja Lah, kok lu malah duduk di motor gue sih? Motor lu mana? Motor gue tadi pagi masuk ke jurang ya Yuk, kita naik motor lu Gue yang ngiter gimana? Gak usah, gue aja Gue gak mau motor gue kenapa-napa Permisi Udah, kagak usah permisi-permisi Orang kagak ada orang kok di rumah gue Cuma kita berdua Oh, oke Kenapa? Feeling gue gak enak ya Berduaan doang sama Nicae Barbar Jadi untuk tugas kita ini lu ada pikiran buat apa gitu gak kan? Gimana kalau kita bikin kotak pensil dari botol bekas? Ah, klasik ide lu Itu mah anak SD juga bisa kali bikin Yaudah, kalau gitu kagak usah nanya gue Gimana kalau kita bikin bunga dari sampah? Ide bagus gitu? Yah, terserah ada lu cari sampahnya Nextnya Eh, sorry, sorry Kok gue baru sadar ya Mata nih cewek hangat banget Ini kenapa lu megang-megang muka gue ya? Ada kecoa barusan di pipilo Hah? Sumpah lu? Mana-mana? Ih, harus gue goreng itu kecoanya Kayaknya gue udah gila deh mikir nih cewek matanya hangat Bye sayang, kapan-kapan main kesini lagi ya Wah Gila lu Cie, pacar kamu ganteng tuh El, kok mama baru tau? El, mama mau ngomong jujur sama kamu El, buka pintunya biar mama bisa jelasin Gak perlu, bukannya semuanya udah jelas Hanta yang ngebunuh mamaku Bukan gitu El, sebenernya tuh Oh my god El, lu, lu kenapa? Kok tangan kaki lu semuanya dibalur gitu sih? Ah, sebenernya nih cuman boongan sih biar si Arkan peduli gitu loh sama gue Tadi lu liat gak? Dia kayak ngeliatin gue mulu anjir Buset, lecik juga loh Tapi gue suka sih rencana lu ini Mana ada sih cowok yang gak prihatin liat cewek lu kayak begini? Woy kan, coba lu liat deh si El Kenapa dia? Ya, mana gue tau Dih, gua sosok-sosokan gak peduli Lu kan teman kelompoknya Kemarin lu aja dari rumah dia Eh, lu kepo kan? Tanya sendiri Gih Eh, gue denger dari Vera lu jatuh dari motor kemarin Ah, iya nih gue jadi gak bisa makan Suapin dah Ah, mau gimana lagi nih Wih, liat deh Itu si Arkan nyuapin El Kok bisa sih anjirit? Licik banget sih lu Gue tau tangan kaki lu gak beneran patah kan? Ya emang gak Terkadang lu emang mesti licik Buat dapetin apa yang lu mau Oke Arkan, lu denger kan barusan yang dia ngomongin Hah? Arkan, tunggu kan Gue bisa jelasin Jangan sentuh gue Dasar lu coi murahan Murahan? Gue tau gue udah bohongin lu Tapi gak seharusnya kata-kata itu keluar dari mulut lu Kan, lu keterlaluan banget jir Gue tau lu gak suka sama El Tapi gak seharusnya lu teriakin dia di depan umum gitu Kali ini gue setuju sih sama David Mending lu minta maaf deh kan Lu berdua ini temen gue apa temennya si El sih? Gak gitu kan maksudnya Hari ini kerja kelompok di rumah lu lagi gak? Kok lu cohekin gue sih? Lu masih marah Sorry, gak seharusnya gue ngatain lu itu Oke, gue maafin lu Tapi dengan satu syarat Hmm? Syarat apaan? Gue mau lu jangan pernah ajak gue ngomong lagi Ataupun muncul di depan muka gue Anggap kita gak pernah kenal sebetulnya Loh El, tapi kan itu sama aja kayak lu musuhin gue Mama, kenapa sih gak ada yang sayang sama El di dunia ini Kayak mama sayang sama El Mama masih bahagia kan di atas sana El, El mau ikut ma Boleh gak? Kok gue sedih ya dengernya? Emangnya dia semendelitanya? Pagi El, yuk gue antar lu ke sekolah Gak perlu Loh, tapi El gue udah jauh-jauh kesini Hah? Ini siapa yang naruh pizza di meja gue? Wih, penggemar rahasia lu kali El Eh, bagi dong pizzanya, boleh kan? Boleh? Lu ambil aja El, gimana pizzanya? Lu suka gak? Oh, jadi pizza itu dari lu Ambil balik, gue gak butuh El, tolong maafin gue Hidup gue juga jadi sepi Gak ada lo yang gangguin gue lagi tiap hari Enying banget nih cowok Bisa sweet juga kata-katanya Tapi enggak, gue harus tegas Enak aja, kemarin dia ngatain gue murahan loh Lu mau kan maafin gue, kalo gak gue teriak Teriak apaan? Kayak gini El itu pacar gue Gitu Hah? Kayaknya Behind the scene minus aklek Kayaknya keklas banget Dorong 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 lagi Kenapa kamu lakukan sepuluh? Oke So cute Tanyi kan jodoh Beneran mau disemput pake baygon? D.P.O.V versus Aslinya Kepala di meja biar Pian gak nakak Hmm? Mendingan jodoh aku beli popok bayi? Atau beli dunia? Mama, kenapa jodoh aku mau beli popok bayi? Ya, mungkin buat cucu dia Cucu? Ya kali, mah jodoh aku kayak kakek yang bener aja Gak mau, dia harus beli dunia aja Eh, tapi gue baru sadar deh Emangnya dunia bisa dibeli? Pian komat kamit sendiri terus ya Cepet jawab pertanyaan ibu Ah ibu, maaf bu, kenapa ya? Ah ibu nanya Kenapa kutu rambut ibu suka jalan masuk ke telinga ibu dan bisikin? Kamu miskin Hah? Kutu rambut ibu bisa ngomong kayak gitu ke ibu? Iya, kalo kamu dengerin penjelasan ibu dari tadi, pasti kamu tau itu jawabannya Ah, saya tau Itu mungkin bukan kutu rambut bu, tapi suami ibu kali yang bisikin Enak aja, saya ini masih single ya Dah keluar kamu sana, bikin saya sakit hati aja Hah, kadang gue heran deh, bu Tid kan ngajar olahraga ya Tapi kenapa pertanyaannya selalu gak masuk akal gitu loh Hmm, mendingan jodoh gue punya toko mobil atau beli mobil Ya, punya toko mobil lah, biar mobilnya bisa gonta-ganti diap hari Eheh, feeling gue sih kayaknya jodoh lu kayak raya deh ya Feeling gue juga gitu sih, soalnya tadi pagi dia beli dunia coy Hah, beli dunia? Lu yakin jodoh lu waras, Sian? Dunia tuh gak bisa dibeli loh Entah lah By the way, toilet lagi ada air kan ya? Rambut gue lepek banget coy Abis olahraga Karena keringetan kali ya Mana kemarin salon potongnya salah lagi Liat dong kependekan Tambah jelek dah gue Dih, santai aja kali Kan ada sampo lu yang itu Iya, gue bawa loh Hmm, sekarang jodoh gue mau beli private jet atau private helikopter Ya, private helikopter lah Private jet kan udah pasaran ya Weh, denger gak sih atap sekolah kita lagi dibangun landasan helikopter? Iya cuy, gue udah liat Ih, keren banget Heh, liat aja mereka Ntar pas gue ketemu sama jodoh gue, gue suruh dia anterin gue ke sekolah pake private helikopternya Pasti pada shock Ah, cepet banget udah pagi aja Hmm, mendingan jodoh gue beli rumah gue tuh rumah mantannya Pian gawat, mama kelilit utang dan harus jual rumah ini sekarang juga Yaudah deh, kalau gitu jodoh gue aja deh yang beli rumah gue Biar gue tau juga kan siapa jodoh gue Aduh, jangan komat kami, Jan Ayo beresin barang kita Iya, mah Duh, kenapa emang buat tiba-tiba bangkut sih? Hah? Sekarang jodoh gue mau beli tanah kuburan?